Do you have the time to listen to me whine about nothing and everything all I had once? Selalu saja kagum saya merebak, manakala melihat betapa rupa kota Jakarta menjelmakian metropolis saja. Hutan-butonnya subur bertumbuh. Namun dibaliknya juga meriak sebentuk kekhawatiran soal ruang terbuka hijau kota yang masih ciut kuasnya. Menuju kerencana tata ruang wilayah tahun 2030, dari target luaskan 30%, kini baru tersegia sekira 10% saja. Anda bisa melihat gedung-gedung bertingkat ini? Ya, pesannya pertumbuhan gedung-gedung jangkung dan pusat-pusat perbelanjaan membuat ruang terbuka hijau di Jakarta semakin terpintir. Bahkan pada akhir tahun 2012, Jakarta punya 170 buah mal, kini bisa sebagai bukota dengan jumlah mal terbanyak di dunia. Rasanya menjadi suatu hal yang mustahil, bisa ingin menikmati cuasana hijau di tengah kota. Tapi pagi ini saya akan memperlihatkan kepada Anda, satu lagi alasan kenapa warga Jakarta harus cinta kepada kota. Ini dia yang saya maksud itu, Taman Kota. Kabar baiknya, tahun ini pemerintah kota menggelontorkan 500 miliar rupiah untuk membangun taman-taman. Tak cuma punya peran ekologi sebagai paru-paru kota, pun taman sekaligus untuk estetika dan fungsi sosial warga kota. Sebut salah satunya Taman Langsat di Kebayaran Baru, Jakarta Selatan. Di ruang publik ini, warga kota boleh bersyukur mengumbar ekspresi. Sudah tiga tahun belakangan, ada komunitas yang menyediakan Taman Langsat sebagai tempat berlatih. Apa yang dilatihkan? Sengi melempar pisau. Jelentis, nama komunitasnya. Lempar pisau dulu sebatas ilmu bela diri kalangan militer. Sengi berkembang jadi keterampilan yang dikelajari umum. Satu kali saban pekan, latihan digelar. Dan terbuka bagi sesiapa yang ingin belajar cara dan teknik melempar pisau dengan aman. Pisaunya rupa-rupa. Pisau simetris, kunai kecil dan besar. Heiden nipun hingga tampak. Namun, dijamin, lingkungan taman tak bakal rusak. Pisaunya memang runcing, namun tak punya sisi tajam. Untuk melenpar pisau, aturan internasional kita sudah sepakati bersama. Dan saya sudah sering berkomunikasi dengan mereka semua. Dan kita sudah sepakat siapapun. Kita tidak boleh melenpar pisau pada pohon yang masih berdiri. Dan itu aturan permainan kita. Setiapun itu tidak boleh. Termasuk juga kita hanya melakukan lemparan-lemparan pada target atau log kayu pohon yang sudah orang tebang. Yang sudah terpotong-potong. Dan kita tidak sengaja menikmati orang untuk mendampang pohon, untuk mendapatkan target untuk latihan kita. Oke, bagian kalau menikmati pula, jadi bersama-sama yang paling biasa bisa menerang. Kita pakai bahagian. Jadi, kalau di sini kita sikur di depan. Ya, untuk memperbaikan. Ini tangan-tangan. Nah, kita jarang dari perempaan dengan target. Ini mengalgunakan. Terima kasih. Jadi, jangan coba-coba melakukannya tanpa itu, apalagi di tempat tempat. And don't try this at home. And don't try this at home. Amen, don't try this at home. Sampai jumpa di video selanjutnya.